Intro Jumpa lagi dengan saya Sherly, apotekar anda Salam sehat selalu Pengertian Antibiotik, Manfaat Antibiotik, Aturan Antibiotik yang Benar Pengertian Antibiotik, antibiotik memiliki pengertian dari kata anti yang berarti melawan dan biotikos yang berarti hidup Tidak semua penyakit membutuhkan antibiotik, bahkan ada beberapa penyakit yang hanya membutuhkan istirahat yang cukup serta asupan yang sehat Antibiotik merupakan suatu agen antimikroba yang bermanfaat untuk membunuh bakteri Ini berarti penyakit yang telah terbukti disebabkan oleh bakteri sajalah yang dapat ditangani dengan antibiotik Sedangkan penyakit yang diakibatkan oleh virus tidak dapat diatasi dengan antibiotik Infeksi yang dipicu oleh virus biasanya dapat sembuh dengan sendirinya atau diobati dengan antivirus Kapan saat yang tepat menggunakan antibiotik? Antibiotik akan diberikan oleh dokter jika dokter mencurigai adanya infeksi bakteri yang tidak dapat disembuhkan tanpa pemberian antibiotik Infeksi yang dapat menginfeksi orang lain Bolehkah minum antibiotik setiap hari? Antibiotik tidak boleh dikonsumsi bebas atau dalam kasus Anda diminum setiap hari selamanya Antibiotik bukanlah obat dewa yang dapat dikonsumsi setiap kali sakit Antibiotik memiliki indikasi sendiri dan hanya dokter yang boleh meresepkannya Bagaimana aturan minum antibiotik yang benar? Selalu minum antibiotik sesuai anjuran dokter Selalu beli sejumlah obat antibiotik sesuai yang diresepkan dokter Jangan lebih, jangan kurang Selalu habiskan antibiotik sesuai anjuran resep Bahkan jika Anda sudah merasa lebih baik kondisinya Berapa lama harus minum antibiotik? Waktu pemberian antibiotik pun berbeda-beda tergantung dari jenis penyakitnya Untuk kasus infeksi akut, umumnya antibiotik diberikan selama 5 hari Namun ada juga yang diberikan selama 7-14 hari Apa yang harus dilakukan jika lupa minum antibiotik? Biasanya antibiotik diminum sebanyak 1 hingga 4 kali per hari Bila Anda lupa minum 1 dosis Bukan berarti Anda harus minum 2 butir pada waktu minum selanjutnya Saat teringat ada baiknya Anda langsung minum dosis yang terlupa Apakah boleh ganti antibiotik? Penggunaan antibiotik jika diresepkan oleh dokter Maka sebaiknya memang harus dihabiskan Tetapi dokter dapat saja mengganti antibiotik yang dikonsumsi sebelumnya Sesuai dengan indikasi yang tepat Pada saat kapan antibiotik digunakan? Pada umumnya antibiotik digunakan oleh dokter Untuk mengobati berbagai jenis penyakit Antara lain infeksi telinga, infeksi sinus, infeksi gigi, infeksi kulit Infeksi pada selaput otot, infeksi saluran pernafasan, dan infeksi saluran kemi Berapa lama obat antibiotik bekerja? Antibiotik mulai bekerja setelah kita meminumnya Namun efeknya akan terasa selama 2 hingga 3 hari Namun seberapa cepat antibiotik bisa menyembuhkan total infeksi bakteri Sangat bervariasi tergantung pada jenis infeksi Nah itulah aturan atau cara minum antibiotik yang wajib kita pahami Guna menghindari resistensi Pastikan kalau kita konsultasi dengan dokter dan mengikuti anjurannya Terima kasih, semoga bermanfaat Salam sehat selalu Saya Shirley Apoteker Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!